Get ready for the countdown 5, 4, 3, 2, 1, 0 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita kedatangan Yamaha Forge Ini motor gejalanya gak bisa lamsam dan juga sering mati-matian ya Nah apa nih di motor ini simak terus dan jangan lupa like dan subscribe Oke Langkah pertama bensin kita kuras Nah kita lihat nih bensinnya dia di bawahnya ini ada mulai air Airnya ya Nah oke Nah ini kita curiga nih bensinnya di tanki banyak airnya nih Langsung aja kita eksekusi kita bongkar unit motornya ini Kita cek pull pumpnya Oke langsung kita ke tahap pembongkaran pull pumpnya Kita cek bagian pull pumpnya ini kayak gimana dalemannya Nah tadi kita lihat di bawah botolnya ini ada sedikit genangan air ya Nah kemungkinan di dalam tankinya ini juga banyak kotor-kotoran dan sisa-sisa airnya juga kayaknya masih banyak di dalam sini Oke terus ikutin dan jangan lupa di like di subscribe dan di komen biar gak ketinggalan update konten-konten berikutnya oke Nah oke ini penampakan full pumpnya seperti ini ya Nah ini pull pumpnya mungkin saringannya ini kotor nih Nah ada airnya tadi ya kan Nah ini di dalam tankinya ini Nah itu ada airnya nih guys Nah Nanti kita bersihin aja ya langsung Inilah pull pumpnya Nah langsung aja kita ke tahap pembersihan tankinya Tankinya kita bersihin pakai karbo cleaner semuanya ya Oke 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 kita buka saringannya Nah ini setelah kita buka saringannya Kita bersihin si saringannya ini Kita Tuangkan dulu nih Bensin kita tuangkan sedikit Oke Setelah kita tuangkan bensinnya Terus kita bersihin nih Ini pasti kotor banget nih Nah ini kita coba kita pakai angin ya Nah ini ketawa nih Kotorannya luar biasa nih kotornya Saringannya ini kotor banget Nah kita bersihin sampai bener-bener bersih ya Kita bersihin Yang lebih enaknya sih si saringannya ini diganti Karena si customer nya gak mau ganti Jadi kita bersihin aja nih si saringannya Oh Oh Saringan Saringan Sobohan Selamat menikmati Oke nah ini setelah sudah bersih Saringannya kita langsung pasang aja Ke si pull pump nya Nah oke Terus kita pasang ke si tanky nya ya Kita rapihin aja lagi Nah untuk di kasus ini Bukan cuma motor ini aja ya Tapi untuk semua tipe motor Yang menggunakan pull pump Itu pasti sama seperti ini Gejalanya Kalau memang si pull pump nya ini Di tanky nya ada airnya Sudah pasti kinerja si pull pump nya ini Tidak maksimal ya Kita lanjut pemasangan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini kita langsung isi si bensin nya dengan bensin baru ya Nah karena dalamnya sudah bersih Jadi kita menggunakan bensin yang baru Oke jangan lupa like dan subscribe terus channel ini Nah jangan sampai ketinggalan konten-konten berikutnya Oke Mantap Oke kita tes aja unit motornya Sip Mantap nih Oke cukup simple penjelasannya Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua Jangan lupa like, subscribe nya Salam Yamaha semakin di depan Gaspol 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 Gaspol